Di istana yang gelap gulita, ada dua elang batu besar. Elang batu setinggi 4 meter, dan mereka sangat hidup. Permukaan elang batu ditutupi dengan jimat misterius, dan jimat ini seperti kecebong yang menutupi seluruh patung elang batu. Saat ini, seseorang berdiri dengan tenang di tengah dua patung elang batu. Tatapan orang ini dengan ringan menyapu jimat di elang batu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, seorang pria parubaya agak gemuk dengan rambut panjang masuk dengan cepat dari pintu masuk istana. Setelah pria itu memasuki istana, dia segera berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Salam, pemimpin sekte. Iya. Orang yang berdiri di tengah elang batu itu menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana? Sebagian besar ahli dari sekte Pedang Bintang Tratai telah dibunuh oleh utusan Pedang Dewa. King Wenlu telah tewas dalam pertempuran, dan sekarang pemimpin sekte dari sekte Pedang Bintang Tratai telah bergerak, dan saat ini bertarung sengit dengan penjaga ketiga. Pria itu berkata, Meridian Ki utama di tubuhnya rusak, dan kekuatannya turun drastis. Ki yang dalam tidak lagi sepadat sebelumnya, jika dia berada di puncaknya, bahkan aku tidak akan bisa menggoyakannya, tetapi sekarang dia terluka, ini adalah waktu terbaik bagi kultus Black Hawk kita untuk mencaplok Bintang Tratai. Sekte Pedang Pemimpin sekte dari kultus Black Hawk berkata dengan suara yang dalam, selama sekte Pedang Bintang Tratai dihancurkan, aku akan mendapatkan Pedang Bintang Tratai dan teknik pedangnya, dan bersama dengan gulungan sisa teknik Pedang Bintang Tratai yang aku saya pegang, itu akan cukup untuk memulihkan sekte Pedang Bintang Tratai. Pada saat itu, saya akan menggunakan besi misterius Black Hawk untuk membentuk kembali sekte Pedang Bintang Tratai, kemudian, kultus Black Hawk kita pasti akan dapat mengulangi kejayaan sekte Pedang Bintang Tratai, bunuh jalan keluar dari alam wanhua, telan sepuluh ribu alam, dan melangkahlah ke puncak dunia. Ketika orang di bawah mendengar ini, dia berlutut dengan penuh semangat dan berteriak, hidup pemimpin sekte, hidup pemimpin sekte. Mendesah. Pemimpin kultus Black Hawk melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saat ini, semua ini hanyalah sebuah lukisan. Yang paling penting adalah untuk melihat apakah Yan Dong He dapat membunuh pemimpin sekte dari sekte Pedang Bintang Tratai. Tuan Pedang Utusan telah memperoleh pertemuan kebetulan dan memperoleh warisan seribu tahun kultivasi ahli tertinggi. Kekuatannya saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengalahkan pencuri tua yang terluka? Pemimpin sekte tidak khawatir. Pria itu tertawa dan melanjutkan, namun, pemimpin sekte, bawahan ini memiliki pertanyaan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Berbicara. Um, pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pemimpin sekte, Sekarang pemimpin sekte dari sekte Pedang Bintang Tratai terluka, mengapa Anda tidak secara pribadi mengambil tindakan pada titik kritis ini dan menghancurkan Pedang Bintang Tratai sekte dalam satu gerakan? Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Dia memperoleh pertemuan kebetulan dan kekuatannya meningkat secara eksplosif, cukup untuk berurusan dengan orang tua dari sekte Pedang Bintang Tratai itu, mengapa saya harus pergi? Pemimpin Black Hawk Hall memandang pria parubaya berambut panjang itu dengan penuh arti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, selain itu, Black Hawk Hall saya memiliki banyak musuh. Jika seseorang menyerang Black Hawk Hall saya saat ini, siapa yang akan menjadi orangnya? Membela. Jika Anda bahkan tidak mengetahui sedikit akal sehat ini, bagaimana Anda bisa menjadi pelindung kultus Black Hawk saya? Bawahan ini. Bawahan ini bodoh. Orang itu buru-buru bersujud ke tanah. Ayo pergi. Beritahu aku tentang situasi sekte Pedang Bintang Tratai sesegera mungkin. Ya, bawahan ini. Akan pergi. Pria itu bersujud kepada pemimpin Black Hawk Hall dan dengan hormat mundur. Namun, tidak lama kemudian, orang itu kembali ke Aula. Apa kali ini? Pemimpin Aula Black Hawk, yang baru saja berbalik untuk melihat jimat elang batu, berkata dengan sedih. Ini seperti ini, sekte pemimpin. Ada seseorang di luar yang mengatakan dia memiliki sesuatu yang penting untuk bertemu denganmu. Pria itu berkata dengan hati-hati. Siapa ini? Pemimpin Black Hawk Hall mengerutkan kening. Dia bilang namanya Xiao Huailin. Dia baru saja memasuki alam Wanhua dan secara khusus datang ke Gunung Linglong untuk belajar. Belajar? Ya. Pria itu tertawa, Ki Xiao Huailin tidak biasa, Ki yang dalam padat, saya khawatir kekuatannya tidak buruk, jika kita bisa merekrutnya ke Black Hawk Hall kita, itu pasti akan membuat Black Hawk Hall kita semakin kuat. Oh. Pemimpin Black Hawk Hall berpikir sejenak, lalu berkata, karena itu masalahnya, bawa dia masuk. Ya, pemimpin sekte. Pria itu mundur, dan tidak lama kemudian, dia memimpin seorang pemuda yang mengenakan seragam blademaster merah menyala dengan pedang berwarna merah darah di punggungnya. Pria itu memiliki jalinan panjang di punggungnya. Dia sangat tinggi, kurus, dan memiliki fisik yang sangat bagus. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan ke Aula. Ketika dia melihat pemimpin Black Hawk Hall, dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menangkupkan tinjunya, Xiao Huailin menyapa pemimpin sekte. Saya mendengar dari pelindung Liu bahwa Anda di sini untuk belajar. Pemimpin Black Hawk Hall menilai pria itu, dengan hati-hati merasakan aura di tubuhnya, dan bertanya. Itu benar, kata Xiao Huailin. N, tahap ketiga kultivasi guru roh langit. Tidak buruk? Tidak buruk, dia adalah bakat yang bisa dibuat. Pemimpin Black Hawk Hall menganggu, dan berkata, karena Anda ingin belajar, saya tidak akan pelit, Anda dapat bergabung sementara dengan Black Hawk Hall saya. Bergabung dengan Black Hawk Hall, Xiao Huailin terkejut sesaat, lalu tertawa, aku berkata untuk belajar, bukan untuk bergabung dengan Black Hawk Hall. Kalau begitu, apakah kamu ingin mempelajari teknik pedang superior dari Black Hawk Hall ku sebagai orang luar? Pemimpin sekte mendengus, kalau begitu, cepatlah pergi. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Oh, Xiao Huailin mengangguk, dan tertawa, karena itu masalahnya, maka saya akan bergabung. Itu lebih seperti itu. Tapi aku tidak ingin menjadi murid biasa. Xiao Huailin melanjutkan. Pemimpin Black Hawk Hall mengerutkan kening, dia sangat marah dengan kata-kata kasar Xiao Huailin, dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Huailin berjalan ke kiri dan ke kanan, menatap orang-orang di atasnya dengan wajah penuh ejekan, dan tertawa, menjadi pemimpin sekte Black Hawk Hall. Bagaimana menurutmu? Beraninya kamu? Pelindung Liu dan pemimpin Black Hawk Hall sama-sama marah. Tanpa menunggu pemimpin sekte bergerak, pelindung Liu memimpin dan bergegas maju, satu tangan berubah menjadi cakar elang, langsung meraih kepala Xiao Huailin. Karena dia adalah seorang pelindung, kultivasinya juga tidak rendah, dia setidaknya berada di tingkat keempat dari Master Roh Langit. Di Gunung Linglong, Liu Zhen dapat dianggap sebagai tokoh top, tidak ada yang bisa mengambil kepala cakar elang hitamnya. Tapi saat cakar elang hendak mendekati Xiao Huailin, Xiao Huailin bergerak. Tidak ada gerakan besar, juga tidak ada kecepatan menakutkan yang membuat bola mata orang jatuh. Hanya ada sedikit gerakan di kepalanya. Bada! Cakar elang hitam yang menakutkan menghantam bahunya. Tidak ada apa-apa. Mata pelindung Liu hampir keluar. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Bahkan jika dia berhasil menghindari pukulan di bagian vital, dia masih berhasil mengenai bahunya. Jika itu adalah orang biasa, lengannya akan remuk. Pakaian blademaster merah menyala di tubuh Xiao Huailin tersulut dengan gelombang api. Pelindung Liu merasa bahwa dia tidak hanya memukul baja, itu lebih seperti dia menabrak sepotong baja panas, telapak tangannya sangat panas. Ah! Dia berteriak kesakitan dan mundur. Peralatan kekaisaran. Pemimpin Black Hawk Hall menata pakaian blademaster merah menyala di tubuh Xiao Huailin dan berseru pelan. He hei, beginikah kultus Black Hawkmu memperlakukan tamu mereka? Cuk, cuk, cuk. Sama sepertiku. Xiao Huailin berbalik, menata pelindung Liu dan tertawa. Sialan, siapa kamu? Pelindung Liu mengatupkan giginya saat dia memegang tangannya. Pada saat ini, telapak tangannya hampir meleleh. Kekuatan pakaian yang membakar itu terlalu menakutkan. Bukankah aku sudah memberitahumu namaku? Namaku Xiao Huailin, aku hanya seorang sarjana, tapi seseorang yang mengenalku memberiku gelar. Sudut mulut Xiao Huailin tiba-tiba terangkat menjadi senyuman sinis. Pernahkah kamu mendengar tentang pedang nomor satu di dunia? Begitu dia selesai berbicara, lengannya tiba-tiba terangkat, dan pedang ramping berwarna merah darah itu tiba-tiba dicabut, dan dia langsung menebas ke arah atas kepala pelindung Liu. Kenaikan elang. Pelindung Liu berteriak dengan marah saat energi mendalam di seluruh tubuhnya melonjak ke arah lengannya seperti lautan yang bergelombang. Dalam sekejap, lengannya lebih keras dari baja dan lebih kuat dari Gunung Tai. Kekuatan pertahanannya yang tak terbatas seperti tembok kota, sangat tebal. Pemimpin Black Hawk Hall memfokuskan matanya dan menatap pelindung Liu. Dia tahu bahwa pelindung Liu, yang mahir dalam pertahanan, bukanlah seseorang yang bisa diguncang oleh orang biasa. Lengannya mungkin bahkan lebih keras dari pedangnya. Namun, retakan. Suara renyah terdengar. Lengan pelindung Liu tiba-tiba dipotong, dan pada saat yang sama, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua, dan dia mati. Apa? Mata pemimpin Black Hawk Hall membelalak saat dia melihat pemandangan ini dengan kaget. Namun, tubuh pelindung Liu telah terpotong menjadi dua, dan tempat di mana tubuh itu terpotong berwarna merah menyala. Asap putih melayang keluar, dan darah yang baru saja keluar dari tubuhnya langsung terpanggang menjadi gas ketika melewati api merah. Keberadaan Sky Spirit Master tahap keempat dengan serangan pedang tunggal. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kultifator Sky Spirit Master tahap ketiga. Bahkan jika Anda memiliki peralatan kekaisaran di tangan Anda, peralatan ilahi masih mustahil bagi Anda untuk melakukannya. Apa sebenarnya tingkat kultifasi Anda? Pemimpin Black Hawk Hall meraung kaget. Dia mengerti bahwa pemuda di depannya jelas menggunakan harta sihir untuk merusak tingkat kultifasinya. Kenapa kamu selalu menanyakan pertanyaan yang membosankan ini? Kamu sudah menanyakannya berulang kali. Apakah kamu tidak bosan? Siaw Huaylin memegang pedang ramping berwarna merah darah. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah mengatakan, saya di sini untuk belajar, saya selalu mendengar bahwa teknik pedang Black Hawk Hall luar biasa, saya di sini untuk belajar dan menantang, pelindung liu ini tidak banyak, menurut saya, saya masih membutuhkan pemimpin sekte untuk secara pribadi bergerak, jika Anda tidak mengalahkan saya, maka Black Hawk Hall akan berubah menjadi debu sejarah hari ini. Dengan itu, Siaw Huaylin tidak menahan diri, dia segera bergegas maju dan menebas pemimpin Black Hawk Hall. Tepi pedang beriak dengan cahaya merah redup di udara, seperti meteorit yang membelah langit di malam yang gelap. Pemimpin Black Hawk Hall buru-buru mundur. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan akhir yang baik hari ini, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mencabut pedangnya untuk bertarung. Namun, saat dia bertarung, dia tidak lupa menghancurkan lencana pesanan di pinggangnya. Token pemimpin sekte khusus yang dia sempurnakan secara pribadi ini sebenarnya adalah perangkat sinyal. Saat token rusak, semua murid Black Hawk Hall akan menerima panggilan dari pemimpin sekte. Sangat cepat, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Black Hawk Hall mulai bergegas. Kamu datang ke Black Hawk Hall untuk berperilaku kejam. Tidak peduli apapun, kamu akan tetap di sini hari ini. Pemimpin Black Hawk Hall meraung saat dia dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan sengit lawannya. Aku tidak mengatakan aku akan pergi. Jika aku tidak mengalahkanmu, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Xiao Huailin tertawa. Melihat betapa mudahnya pihak lain menerima serangannya, wajah pemimpin Black Hawk Hall menjadi suram. Dia adalah kultifator Master Roh Langit tahap ke-7, dan sudah menjadi tokoh terkenal di Gunung Linglong. Tidak ada yang berani berperilaku kejam di depannya, tetapi pada saat ini, orang ini tidak hanya bertukar lebih dari 100 gerakan dengannya, dia bahkan tidak terengah-engah. Terserah, aku akan mengulurnya dulu. Ketika yang lain datang, saya akan mengelilinginya di sini dan semua harta di tubuhnya akan menjadi milik saya. Pemimpin Black Hawk Hall merenung. Hualala. Saat ini, sejumlah besar suara datang dari luar istana, diikuti dengan gemerisik langkah kaki. Dia di sini. Pemimpin Black Hawk Hall sangat gembira. 577. Langkah kaki yang padat bergema di seluruh aula. Xiao Huailin, yang masih bertarung dengan pemimpin kultus Black Hawk, meningkatkan kecepatannya dan tiba-tiba menjauh dari pihak lain, berdiri di tengah aula. Dia menoleh dan melihat ke pintu masuk aula, hanya untuk melihat bahwa itu dipenuhi oleh para ahli dari Black Hawk Chult. Pemimpin Sekte, apa yang terjadi? Ah, Liu, pelindung Liu, bagaimana? Bagaimana? Bagaimana dia mati? Pemimpin Sekte, siapa yang membunuh pelindung Liu? Siapa orang ini? Ketika para elit Black Hawk Chult melihat aula yang hancur dan pelindung Liu yang terpotong-potong, mata mereka membelalak saat mereka berseru kaget. Namun, pemimpin kultus Black Hawk tidak menjelaskan apapun, dan langsung menunjuk Xiao Huailin, dan berteriak, hancurkan orang ini. Iya pak. Semua orang berteriak dan bergegas serempak. Menghadapi para ahli Black Hawk Chult yang seperti air pasang, Xiao Huailin tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dengan mencibir di wajahnya, dia menoleh dan menatap pemimpin kultus Black Hawk, dan berkata, Saya datang ke sini hari ini dengan niat untuk belajar dari Anda, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan menggertak saya dengan begitu banyak orang. Ini tidak sejalan dengan cara pendekar pedang, tidak tahu malu, kamu terlalu tidak tahu malu. Apakah kamu bahkan layak berbicara denganku tentang tidak tahu malu? Bocah busuk, beraninya kau datang ke kultus Black Hawkku dan bersikap kejam, menurutmu ini di mana? Pemimpin kultus Black Hawk berkata dengan dingin, Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung kultus Black Hawk saya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menggeram, robek tubuhnya. Aku ingin memenjarakan jiwanya dan perlahan menyiksanya. Iya pak. Para ahli dari Black Hawk Chult meraung, dan langsung mengelilinginya. Ki yang dalam di tubuh para ahli itu seperti kuda liar berlari, dengan gila-gilaan melonjak, satu demi satu, keterampilan mendalam yang indah demi satu menabrak Xiao Huailin. Dari kelihatannya, tidak ada yang berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun, Xiao Huailin tidak mengelak sama sekali, wajahnya yang tampan dipenuhi amarah. Tercelah, menggunakan angka untuk menggertak beberapa orang terlalu tidak tahu malu. Tapi karena kamu ingin bantuan, baiklah, aku akan menerimanya. Tapi, apakah menurutmu aku tidak punya pembantu? Dengan itu, Xiao Huailin menyentuh pinggangnya dan menempelkannya di pinggangnya. Mengaktifkan energi yang dalam, bola lampu merah menyala tiba-tiba meledak dari pinggangnya, cahaya yang menakutkan itu sangat kuat. Ini, pemimpin Black Hawk Hall terkejut. Tapi mendengarkannya, mengaum. Raungan yang mengguncang surga meledak, setelah itu, makhluk yang sangat besar keluar dari sabuk Xiao Huailin, dan dengan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi, ia menyapu ke segala arah. Di dalam Sekte Pedang Bintang Teratai Pakar terakhir telah memasuki panggung, dan saat ini sedang bertarung dengan para pakar dari Sekte Pedang Bintang Teratai. Pemimpin Sekte dari Sekte Pedang Bintang Teratai telah bertarung melawan dua orang secara berurutan, dan keduanya berakhir dengan cara yang menghancurkan. Kekuatannya terungkap, mengintimidasi dunia, dan keterampilan mendalam yang indah dan menakutkan masih sulit dihapus di hati semua orang. Namun, dia terluka dan telah menghabiskan terlalu banyak kinya yang dalam, jadi dia hanya bisa mengirim orang lain untuk sementara waktu untuk mengambil lapangan. Namun, tidak apa-apa jika dia bisa menang, tetapi jika dia kalah, dia hanya akan mati. Tiga ahli yang dikirim oleh Black Hawk Hall semuanya adalah orang-orang luar biasa. Meskipun mereka bukan tandingan pemimpin Sekte, melawan murid-murid ini, mereka seperti membantai babi dan anjing, membunuh mereka dengan sembrono. Orang-orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai tidak dapat bertahan lebih dari seratus putaran sebelum mereka dikalahkan. Dalam sekejap mata, empat orang telah meninggal, menyebabkan pemimpin Sekte dari Sekte Pedang Bintang Teratai mengerutkan kening. Ketika orang kelima hendak memasuki panggung, dia tidak punya pilihan selain berdiri dan menusukkan pedangnya ke dalam arah seyal untuk bertarung. Melihat pemandangan ini, Su Yun hanya bisa menghela nafas. Ini adalah kesedihan dari sebuah Sekte kecil, ketika mereka benar-benar menghadapi situasi yang sulit, terlalu sedikit ahli yang bisa menonjol. Di sisi lain, Sekte besar itu memiliki banyak murid dan banyak bakat luar biasa. Untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, beberapa orang akan selalu berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka di saat bahaya. Awalnya, dia ingin segera menemukan berita tentang orang tuanya, tetapi sekarang, hal seperti itu telah terjadi di Sekte Pedang Bintang Teratai. Jika tidak ada hubungannya, Su Yun bisa saja pergi, dan tidak mau terlibat dalam perselisihan ini. Namun, Sekte Pedang Bintang Teratai telah memperlakukannya dengan baik, jika dia tidak membantu, Su Yun tidak akan merasa bersalah. Beginilah dia. Dia akan selalu mengingat bantuan kecil yang diberikan orang lain kepadanya, dan dia akan selalu menyimpan dendam kecil yang orang lain miliki terhadapnya di dalam hatinya. Hem. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melepas piring dari pinggangnya dan meliriknya beberapa kali. Gelombang kilau melayang di atas kartu, dan sebuah pola samar-samar terlihat di dalam cahaya. Melihat ini, Yan Dong He yang berada di samping bertanya, ada apa? Pemimpin Sekte telah mengeluarkan perintah darurat. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Apakah sesuatu terjadi di Sekte? Yan Dong He berkata dengan sungguh-sungguh. Berita tentang kita menantang Sekte Pedang Bintang Teratai mungkin telah menyebar ke seluruh Gunung Linglong, dan ada banyak musuh di Sekte tersebut, jadi mungkin ada orang yang akan datang untuk menantang Sekte kita saat ini. Tapi jangan khawatir, pemimpin Sekte telah membuat persiapan, kita bisa melanjutkan hidup kita. Pemimpin Sekte telah menginstruksikan kita sebelumnya, jika memang ada situasi, tidak perlu mempedulikannya, dia akan mengurusnya. Wanita itu menggantung kembali medali di pinggangnya dan tertawa pelan. Tidak peduli apa, kita harus mengakhiri pertempuran di sini secepat mungkin. Yan Dong He berkata dengan sungguh-sungguh, pil dan buah-buahan yang diberikan oleh pemimpin Sekte kepada saya luar biasa, saya merasa hampir sampai, ketika pertempuran ini berakhir, biarkan saya naik ke atas panggung, saya pikir orang tua itu sudah mencapai batasnya. Kekuatannya saat ini mungkin bahkan tidak 30% dari kekuatan normalnya, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya, setelah aku membunuhnya, aku akan dengan paksa merebut jiwanya, menyerapnya, dan meningkatkan kultifasiku. Lakukan sesuai keinginanmu. Bagaimanapun, pemimpin Sekte telah memintamu membawa pedang bintang teratai dan teknik pedang bintang teratai kembali ke Sekte. Ini suatu keharusan. Menabrak. Suara aneh terdengar sekali lagi. Sebuah bola darah meledak di udara. Pakar terakhir dari kultus Black Hawk diiris oleh pedang dan mati di tempat. Baiklah. Orang-orang dari Sekte pedang bintang teratai di bawah meraung dengan penuh semangat sekali lagi. Adegan itu sangat hidup. Pemimpin Sekte mendarat di tanah dengan ekspresi tenang. Dia memegang pedangnya di satu tangan dan mengarahkannya ke tanah. Saat angin bertiup, rambut putih dan janggutnya bergoyang lembut. Pada akhirnya, dia masih menjadi kepala Sekte. Bahkan jika kultifasi para murid dari Sekte pedang bintang teratai tidak baik, dia, sang pemimpin, bukanlah seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Mata Yan Dong He dipenuhi dengan semangat juang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil tiga langkah ke depan, mengeluarkan pedangnya dan dengan keras menusukkannya ke arah segel arai. Melihat itu, pemimpin Sekte sekali lagi memegang pedangnya dan hendak menusuk, tapi saat dia bergerak, wajahnya tiba-tiba memucat. Langkah kakinya bergetar, seolah dia kehabisan nafas. Tidak bagus, setelah serangkaian pertempuran sengit, Kim mendalam pemimpin Sekte sudah sangat rendah. Teriak booming dengan cemas. Pertempuran ini sangat merugikan kami. Pemimpin Sekte, kamu tidak bisa naik lagi. Pemimpin Sekte, kamu harus istirahat sekarang. Biarkan aku bertarung di tempatmu dalam pertempuran ini. Aku akan bertarung. Tidak, biarkan aku melakukannya. Gelombang suara cemas dan khawatir terdengar. Pemimpin Sekte membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, menunjukkan kepada semua orang untuk tidak mencoba menjadi berani. Jika mereka naik, mereka hanya akan menyianyiakan hidup mereka. Namun, jika dia memaksa dirinya untuk bertarung melawan utusan pedang ini dengan kekuatan tubuh yang terluka, akankah ada peluang untuk menang? Banyak orang yang hadir tahu bahwa kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mencobanya? Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba terbang dari sisi lain dan menembus segel arai. Melihat itu, semua orang menjadi gempar. Ini Tuan Suyun, jangan. Pemimpin sekte berteriak dengan cemas. Tapi sudah terlambat, kecepatan Suyun terlalu cepat, pedang sudah melayang. Dia sudah membuat keputusannya. Segel arai mulai bersinar. Tuan Suyun, kamu. Buming menatap pria berjubah hitam yang berjalan keluar dari kerumunan dengan kaget, wajahnya dipenuhi syok. Bahkan Yan Donghae dan wanita berpakaian hitam itu sangat terkejut. Saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa Suyun akan benar-benar berdiri dan mengambil alih masalah busuk ini. Tuan Suyun, mengapa kamu melakukan ini? Pemimpin sekte tua melihat pedang yang telah menembus segel arai dan bertanya sambil menghela nafas berat. Pemimpin sekte tua, meskipun alasan mengapa Anda mencari keberadaan orang tua saya adalah karena daun dewa ini. Saya adalah orang yang mengingat nikmat. Anda bersedia melakukan sesuatu untuk saya dan membantu saya. Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Sesuatu untukmu. Hari ini, ketika sekte pedang bintang teratai dalam masalah, bagaimana saya bisa berdiri dan menonton? Tapi kamu bukan anggota sekte pedang bintang teratai, otoritas apa yang harus kamu campur tangan dalam masalah ini? Tuan Suyun, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk segera meninggalkan tempat ini. Jika nanti kami mulai berkelahi dan melukai Anda, itu tidak baik. Tanpa menunggu pemimpin sekte tua berbicara, wanita berpakaian hitam itu berbicara. Tidak bisakah orang yang bukan dari sekte pedang bintang teratai berpartisipasi dalam pertarungan? Sudut mulut Suyun terangkat, dan berkata, itu mudah. Dengan itu, dia berbalik, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai, dan berkata, Pemimpin sekte, terimalah aku ke dalam sekte. Tuan Suyun, ini. Pemimpin sekte tua, karena keadaan sudah seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Karena aku tidak dapat menggunakan pencegahan Realm Lord untuk memaksa kultus Black Hawk mundur, aku hanya bisa mengandalkan kemampuanku sendiri. Meskipun Su kultivasi Yun tidak tinggi, saya bersedia melakukan bagian saya. Kata Suyun. Mendengar itu, pemimpin sekte tua terdiam. Dia membuka matanya yang redup dan menatap Suyun, tetapi untuk beberapa alasan, sepasang matanya yang cekung dan kerum mengungkapkan kilau aneh yang sulit dijelaskan. Dia menatap Suyun dengan mata berbinar, dan setelah sekian lama, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Bagus, bagus, Suyun, karena kamu begitu bertekad, jika aku membujukmu lagi, sepertinya aku sok. Sekarang, saya akan secara resmi mengumumkan bahwa Anda telah menjadi anggota sekte Pedang Bintang Teratai saya, dan untuk sementara akan menjadi pelindung. Terima kasih, pemimpin sekte. Kata Suyun. Pemimpin sekte tua kemudian menoleh dan berteriak kepada Bu Ming yang berada di sampingnya, pelindung Bu, pergi dan ambil harta sekte kita, Pedang Bintang Teratai, dan teknik Pedang Bintang Teratai. Pemimpin sekte, Bu Ming terkejut, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Dia segera berbalik dan membawa beberapa murid pergi. Tidak lama kemudian, dua kotak harta karun dibawa dengan sungguh-sungguh oleh mereka. Salah satu kotak harta karun tampak seperti sarung pedang. Itu ramping dan memiliki bunga teratai tercetak di wajahnya. Kotak harta karun lainnya berbentuk persegi dan berwarna emas. Itu sangat mistis. Pemimpin sekte tua menerima dua kotak harta karun dan dengan sungguh-sungguh meletakkannya di depannya. Lotus Starsword dan teknik pedangnya. Mata wanita berpakaian hitam itu berbinar saat dia menatap kedua kotak harta karun itu. Hari ini, karena Suyun telah membantu kami, kami tentu saja bukan orang yang tidak adil. Suyun, kamu bisa bertarung dengan orang-orang ini atas nama sekte kami? Jangan takut, jika kamu kalah, aku akan menyerahkan pedang bintang teratai dan teknik pedang kepada mereka, Anda pasti tidak perlu khawatir tentang hidup Anda. Pemimpin sekte tua berkata dengan sungguh-sungguh. 578 Begitu pemimpin sekte lama selesai berbicara, lingkungan menjadi gempar. Bahkan Suyun terkejut. Siapa yang mengira pemimpin sekte lama akan benar-benar berencana untuk menyerahkan harta ini? Pemimpin sekte, ini tidak terlalu bagus, kan? Bu Ming berkata dengan cemas. Jika pedang bintang teratai dan teknik pedang akan diserahkan, itu berarti sekte pedang bintang teratai akan benar-benar dibubarkan. Pemimpin sekte mana yang berani menyerahkan nasib sekte kepada seseorang yang mereka kenal kurang dari sebulan? Namun, pemimpin sekte tua menggelengkan kepalanya dan berkata, faktanya, saya sudah tidak berdaya untuk bertarung. Dengan bantuan Suyun, apalagi yang harus kita katakan. Jika dia menang, itu akan menjadi yang terbaik. Jika dia kalah, apapun yang terjadi, kita harus melindungi nyawanya. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan dia. Karena dia bertindak berdasarkan kebenaran, bagaimana mungkin kita mengabaikan kehidupan orang lain demi harta? Meskipun sekte pedang bintang teratai saya bukan sekte besar, kami masih harus memahami rasa terima kasih, apakah Anda mengerti? Ketika Bu Ming dan yang lainnya mendengar ini, mereka buru-buru menangkupkan tinju dan membungkuk. Melihat itu, wajah khawatir wanita berpakaian hitam itu menjadi rileks. Saya khawatir tentang kehidupan Lord Suyun sebelumnya. Dia memiliki daun dewa dan memiliki hubungan dekat dengan rilem Lord. Jika dia meninggal di sini, kultus Black Hawk saya pasti akan menderita bencana besar. Tetapi orang tua dari bintang teratai itu sekte pedang cukup berpengetahuan. Dengan cara ini, utusan pedang tuan, Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Selama Anda mengalahkan tuan Suyun, maka misi kita kali ini akan selesai. Wanita berpakaian hitam itu tertawa, dia mengukur Suyun dari atas ke bawah, dan tertawa, dia anak laki-laki yang cantik, utusan pedang tuan, kamu harus lembut. Orang ini mengenakan harta sihir pelindung, saya tidak dapat melihat melalui kultifasinya. Namun, karena dia berani muncul, saya khawatir dia percaya diri, saya tidak bisa gegabuh. Yan Dong He berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, pihak lain baru saja memasuki Master Roh Langit. Kata wanita berpakaian hitam itu. Yan Dong He menoleh untuk menatakan, bagaimana kamu tahu? Saya memiliki alat ajaib antiwawasan pada saya, meskipun saya tidak dapat membalikannya sepenuhnya, saya masih dapat menangkap jejak Ki-nya yang dalam, saya tidak tahu persis apa kultifasinya, tetapi dari penampilan Ki ini, dia hanyalah eksistensi yang baru saja memasuki Sky Spirit Master. Baru saja memasuki Master Roh Langit. Huff, lalu bagaimana kamu punya nyali untuk bertarung denganku? Kemarahan muncul di wajah Yan Dong He, apakah dia meremehkanku? Tuan Pedang Utusan, kamu tidak perlu marah. Aku tahu mentalitas seperti apa yang dimiliki Suyun. Tuan Utusan Pedang, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, meskipun kultifasi Anda telah meningkat pesat, dan tidak lagi sama seperti sebelumnya, masih ada celah antara Anda dan pemimpin Sekte dari Sekte Pedang Bintang Teratai, saya tidak salah, Anda berada di sekitar tahap kelima dari Master Roh Langit, dan pemimpin Sekte ini setidaknya berada di puncak tahap ketujuh. Jika di masa lalu, saya khawatir bahkan 10 dari Anda tidak akan cocok untuk Sekte ini. Pemimpin Sekte Bintang Teratai, tetapi hari ini, Anda dapat melawannya. Pertama, karena dia terluka, meridian ki utama rusak, dan kekuatannya turun drastis. Kedua, juga karena pertempuran sebelumnya telah menghabiskan sedikit kekuatannya yang dalam, dan dia saat ini, saya khawatir kekuatan bertarungnya bahkan tidak 10% dari sebelumnya, jadi kamu secara alami yakin akan kemenangan. Mendengar ini, kemarahan di wajah Yandong He menjadi semakin intens. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah saya takut pada lelaki tua itu ketika dia berada di puncaknya? Tentu saja tidak. Eh iya ya, Tuan Pedang Utusan, tolong jangan marah. Tolong dengarkan aku selesai. Wanita berpakaian hitam itu tertawa, faktanya, Su Yun ini juga berada dalam situasi yang sama, alasan mengapa dia berani menantangmu dengan kultivasinya dari Master Roh Langit juga karena ini, ketika kamu bertukar pukulan dengan banyak ahli. Dari Sekte Pedang Bintang Teratai, Anda telah mengkonsumsi sejumlah besar ki yang mendalam, kekuatan Anda telah rusak, dan Anda tidak lagi dalam kondisi puncak Anda, menambahkan bahwa Su Yun memiliki daun ilahi, dan merupakan orang dari Realm Lord, dengan status terhormat, orang biasa tidak bisa menyakitinya sedikitpun, jadi dia mengandalkan dua poin ini untuk menantangmu, jika tidak, bahkan jika dia punya sepuluh nyali, dia tidak akan berani melakukannya. Oh, Yan Dong He berpikir sejenak, lalu berkata, bukankah itu berarti aku tidak bisa menyentuhnya? Asalkan aku tidak membunuhnya. Kalau begitu aku akan memotong tangan dan kakinya. Lumpuhkan kultivasinya. Yan Dong He mendengus. Tidak apa-apa. Wanita berpakaian hitam itu mengangguk. Mata Yan Dong He seperti elang, dia menatap Su Yun dengan tajam, lalu berjalan ke depan, menuju segel arai. Melihat itu, Su Yun tidak ragu-ragu, dia melangkah maju dan masuk ke dalam arai seal. Tuan Su Yun, kontraknya belum dibuat, jadi belum terlambat untuk menghapusnya sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin membelas sekte pedang bintang teratai dan berperang melawan kami? Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menambahkan dan bertanya. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Aku tidak ingin mengulanginya sendiri. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Karena itu masalahnya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ada begitu banyak pasang mata di sini, semua orang bisa menjadi saksi kami. Jika Lord terluka, tolong jangan mengadukan kami ke Realmler. Wanita berjubah hitam itu tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud wanita berpakaian hitam itu. Ternyata dia mencoba memberi mereka suntikan pencegahan. Biasanya, orang akan pantang menyerah, menepuk dada mereka dan mengaum bahwa mereka tidak akan pernah mengeluh, tetapi ketika Su Yun mendengarnya, dia membuka mulutnya dan berkata, itu sulit dikatakan. Wajah wanita berpakaian hitam itu membeku. Semua orang tercengang. Siapa yang mengira bahwa Su Yun sebenarnya tidak akan bermain sesuai aturan? Akibatnya, kultus Black Hawk menjadi sedikit ketakutan. Lagi pula, Su Yun didukung oleh Realm Lord. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Karena kamu sudah membuat keputusan, aku tidak akan terlalu peduli. Yan Donghae melangkah ke barisan, menatap Su Yun dan berteriak, jika kamu kalah, cepat serahkan pedang bintang teratai dan teknik pedang. Suaranya seperti guntur, seperti binatang buas. Melihat itu, Su Yun tidak menunjukkan kelemahan apapun, dia melangkah ke barisan, menatap lawannya, dan meraung, jika kalah, ngenyahlah. Itu adalah kata yang sederhana, tetapi nyaring dan kuat. Itu sangat keras dan jelas, menyebabkan gendang telinga seseorang bergetar dan hati mereka bergetar. Wajah Yan Donghae berubah, dia menggertakan giginya dengan erat, matanya berharap dia bisa mencabik-cabik pihak lain. Segel Arrai menyala lagi, setelah itu, kedua pedang dalam susunan itu terbang ke udara, membentuk pedang ringan. Mata dan tangan Yan Donghae cepat, saat pedang itu terbang ke udara, dia segera berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju pedang rampingnya sendiri, meraih gagang pedang, dia langsung menabrak pedang hitam pekat Su Yun itu. Terbang ke udara. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh penantang dari Arrai Seal. Saat pedang terbang ke udara, pertempuran sudah dimulai. Biasanya yang paling disukai orang adalah merobohkan senjata lawan. Selama lawan bahkan lebih lambat dalam mengendalikan senjata mereka, peluang mereka untuk menang akan jauh lebih tinggi. DENTANG Pedang hitam aneh itu langsung diledakkan oleh Yan Donghae, dan saat ujung pedang menebas pedang, Yan Donghae tidak lupa untuk menyuntikkan sedikit energi yang dalam dari tubuhnya ke dalam pedang, dan ketika energi yang dalam melekat pada pedang itu. Pedang, itu akan langsung membawa pedang jauh. Tanpa pedang, apalagi yang harus kamu lawan denganku. Tangan kosong, mengandalkan harta sihir, hentikan angan-anganmu. Yan Donghae meraum di dalam hati, menatap Suyun yang masih berdiri di posisi semula, dia langsung menebas ke arahnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang di pihak sekte pedang bintang teratai semua berteriak kecewa dan cemas. Melihat bahwa Suyun bahkan tidak memiliki senjata di tangannya, beberapa orang yang awalnya sangat memikirkan Suyun semua memalingkan muka, seolah-olah mereka tidak berani melihat pemandangan berikutnya. Tuan Suyun, hati-hati. Sialan, Yan Donghae ini sangat tercelah, dia benar-benar menebas pedangnya. Tuan Suyun, cepat menghindar. Jangan melawan dia langsung. Teriakan berlanjut, dan sebagian dari murid sekte pedang bintang teratai ingin segera maju untuk memblokir serangan untuk Suyun. Namun, Suyun tenang dan terkumpul, tanpa sedikitpun kegugupan, dia memandang Yan Donghae yang sedang bergegas, dan tidak ada sedikitpun kecemasan di wajahnya. Jagoan. Saat Yan Donghae hendak membunuh Suyun, suara sesuatu yang merobek udara keluar. Apa? Wanita berpakaian hitam yang menyaksikan pertempuran itu membeku saat dia melihat ke langit dengan kaget. Di belakang Yan Donghae, sebuah meteor hitam tiba-tiba meledak, dan dengan kecepatan kilat, itu menembus punggungnya. Niat membunuh melonjak seperti gelombang sungai. Sebelum Yan Donghae bahkan bisa mendekati Suyun, dia dikejutkan oleh niat membunuh yang tajam di belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh, dan pedang kematian telah tiba. Of! Pedang kematian menembus bahu Yan Donghae. Jika Yan Donghae tidak mengelak tepat waktu, pedang itu akan menembus jantungnya. Namun, serangan itu tidak berakhir. Hampir pada saat yang sama pedang kematian menembus bahu Yan Donghae, bahunya tiba-tiba meledak, darah dan patah tulang berhamburan ke udara. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa jiwa jahat telah benar-benar muncul dari pedang hitam pekat. Ah! Yan Donghae meraung, Ki yang dalam di sekitar tubuhnya dilepaskan, dan langsung mendorong pedang maut itu menjauh. Karena kecerobohannya, bahu kirinya hampir lumpuh total. Tulang belikatnya hancur, dan tangan kirinya tergantung. Kemungkinan meridian Ki yang terhubung ke tangan kirinya juga sebagian besar rusak. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba telah mengejutkan hampir semua orang di bawah. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari sekte pedang bintang teratai atau orang-orang dari kultus Blackhawk, mereka semua menatap kosong ke tengah. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan pemandangan itu benar-benar hening, sunyi senyap. Sedetik yang lalu, dia berpikir bahwa dia pasti akan kalah, tetapi di detik berikutnya, dia telah membalikkan keadaan. Yan Donghae, mungkin kultifasimu lebih kuat dariku, tapi dalam hidupku, aku, Suyun, tidak pernah menantang lawan yang lebih lemah dariku. Suyun berteriak, dia mengangkat kedua tangannya, dan mengeluarkan dua pedang, satu merah dan satu putih, dari sarung pedang. Dengan memutar tubuhnya, kedua pedang itu seperti tombak, dan ditembakkan ke arah Yan Donghae. Dua lampu tajam tiba-tiba-tiba, Yan Donghae menari dengan satu tangan, melepaskan lingkaran pedang ki untuk melindungi tubuhnya, kedua pedang itu menabrak pedang ki, tetapi tidak memantul kembali, sebaliknya, mereka menusuk ke depan, dan di belakangnya, pedang hitam pekat juga menyerang, menabrak pedang ki, jiwa jahat pada bila pedang sekali lagi meledak, melambaikan cakarnya, itu dengan gila menyerang pedang ki Yan Donghae. Yan Donghae mengatupkan giginya, mendesak kekuatan yang dalam untuk bertahan, keringat menetes di wajahnya. Apakah ini teknik pedang kerajaan? Pemimpin sekte tua memandang Yan Donghae yang dikelilingi oleh tiga pedang di udara dan mengerutkan kening. Ada banyak sekte yang terkenal dengan teknik pedang kekaisaran mereka, tetapi sejauh yang saya tahu, teknik pedang kekaisaran hanya menggunakan ki untuk mengendalikan pedang untuk mencapai efek melukai orang. Faktanya, teknik pedang semacam ini jauh lebih-lebih lemah dari keterampilan yang mendalam, dan teknik pedang kekaisaran bukanlah teknik yang kuat, jadi tidak banyak orang yang mengolahnya. Melihat metode Tuan Suyun, mungkinkah dia adalah anggota dari sekte pedang kekaisaran? Kata Bu Ming. Ayo lanjutkan menonton, kata pemimpin sekte tua. Yan Donghae sedang ditekan, pedang merah, putih dan hitam agresif, aura mereka ganas, jika ini terus berlanjut, ki mendalam Yan Donghae pasti akan habis. Melihat Suyun yang memegang seni pedang dengan satu tangan dan menatapnya dengan konsentrasi penuh, Yan Donghae dipenuhi amarah. Dia hanyalah eksistensi yang baru saja memasuki Sky Spirit Master, beraninya dia pamer di depanku, bocah bau. Yan Donghae mengeram, dia tiba-tiba menutup matanya, dan dengan cepat melantunkan mantra. 579. Saat Yan Donghae melafalkan mantra, semua orang bisa merasakan aliran cepat ki di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar jejak kutukan mulai mengapung di permukaan kulit Yan Donghae. Jejak kutukan ini melingkari tubuhnya seperti burung, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat, menjadi semakin intens, akhirnya berubah menjadi angin puyuh biru kecil yang menyebar ke segala arah. Pedang kematian, Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan Tribulation Fire Sword semuanya dipaksa untuk bergetar. Apa kekuatan mendalam yang padat? Hati Suyun membeku, dia mengangkat tangannya, menyebabkan pedang kematian dan pedang api kesengsaraan untuk segera mundur, hanya menyisakan pedang darah merah mistik abadi untuk terus menyerang. Dengan tangannya yang lain, dia membentuk seni pedang dan mengaktifkan ki yang dalam. Energi di tubuhnya melonjak seperti banjir, terakumulasi menuju pedang darah Scarlet Mystic Abadi. Dalam sekejap, sarung pedang menjadi gelisah, dan dengan suara gemerisik, pedang kuantum besar keluar dari sarung pedang, berubah menjadi pedang naga yang tak terhentikan, dipimpin oleh pedang darah merah mistik abadi, itu menabrak Yan Dong He. Kekuatan pedang darah merah mistik abadi itu sendiri mungkin tidak sebanding dengan pedang api kesengsaraan dan pedang kematian, tapi itu adalah pedang ibu dengan pedang anak terbanyak. Ribuan pedang menutupi langit, mengerikan tak tertandingi, bercampur dengan pedang induk desolator. Ketika pedang naga hendak mendekati Yan Dong He, pedang desolator diaktifkan, dan pedang naga tiba-tiba menghilang. Apa? Yan Dong He terkejut. Kapan dia pernah melihat gerakan aneh seperti itu sebelumnya? Namun, setelah itu, Yan Dong He mengalami serangan mengerikan seperti badai yang sangat deras. Pedang tajam yang padat dengan keras membombardir angin puyuh yang dibentuk oleh jejak kutukan. Dampak kuat yang tak terlukiskan mengguncang Yan Dong He dengan gila. Dia merasa seperti perahu kecil di tengah badai, mengalami pembaptisan yang paling kejam. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, Yan Dong He telah menghabiskan banyak ki yang dalam. Meskipun dia telah menghonsumsi pelet kelas atas yang diberikan oleh pemimpin Black Hawk Hall untuk pulih, dalam waktu sesingkat itu, seberapa besar peningkatan ki yang dalam. Su Yun telah melepaskan daya tembak penuhnya, dia hampir berencana menggunakan kinya yang padat untuk menguras Yan Dong He. Meskipun Yan Dong He telah merasakan niat lawannya, dia tidak berdaya. Yan Dong He benar-benar tertekan. Orang-orang di bawah benar-benar tercengang, terutama wanita berpakaian hitam itu. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui kultifasi Su Yun dan Yan Dong He. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran akan berkembang menjadi keadaan seperti itu. Retakan. Tiba-tiba, pedang di tengah pedang naga menyebar, dan cahaya hitam terbang ke arah Su Yun. Wajah Su Yun menjadi gelap, dia segera mengelak, dan Yan Dong He yang berada di sisi lain mengambil kesempatan untuk melepaskan ki yang dalam lagi, membubarkan pedang naga di depannya. Ribuan pedang terbang tersentak seperti bintang di langit. Bocah ini pandai mengendalikan pedang, dan kekuatannya luar biasa. Namun, saya pernah bertemu pendekar pedang sebelumnya, dan mereka biasanya tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Saya akan menyerang Anda dari jarak dekat dan melihat bagaimana Anda bertahan. Pikir Yan Dong He, dia mendorong kecepatannya secara maksimal, seperti sinar cahaya, dia melewati pedang terbang yang padat, mendekati Su Yun, dan menebas. Kecepatan yang sangat cepat. Mata Su Yun menegang, dengan pergantian langkahnya, dia berubah menjadi bayangan yang berputar dan mengelak ke samping, menyebabkan pedang menebas ke udara tipis. Pada saat ini, lengan kiri Yan Dong He lumpuh, dan dia telah menghabiskan lebih dari setengah kinya yang dalam. Jika mereka bertarung langsung, dia sama sekali tidak takut padanya. Pikir Su Yun, dengan lambayan tangannya, deat suot terbang ke tangannya, sementara sub-suot lainnya dan primal suot terbang ke swot seat. Terus menggunakan pedang kekaisaran hanya akan membebaninya, dan dari ekspresi Yan Dong He, dia kemungkinan besar berencana untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Setelah kehilangan pedangnya, Yan Dong He tidak terburu-buru menyerang, melainkan berputar di sekitar Su Yun dengan kecepatan tinggi. Su Yun menghindari pedang, yang membuatnya merasa bahwa kecepatan reaksi bocah ini luar biasa, dan mungkin kecepatannya juga tidak lambat. Tapi Yan Dong He tidak khawatir, dalam hal kecepatan, dia sangat percaya diri. Sulit membayangkan kecepatan Yan Dong He. Setelah sekitar tiga napas waktu, semua orang hanya bisa melihat bayangan biru keabu-abuan bergerak di sekitar Su Yun. Setelah lima napas waktu, Yan Dong He tidak bisa lagi melihat siapapun, dan hanya bisa mendengar suara angin kencang berputar-putar di sekelilingnya. Su Yun berdiri di tengah dengan mata tertutup, seolah-olah dia menggunakan telinganya untuk menangkap posisi pihak lain. Dalam situasi ini, tidak mungkin lagi dengan mata telanjang untuk menangkap jejak pihak lain. Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya akan menjadi bayangan. Ini buruk. Bu Ming tidak bisa membantu tetapi memanggil dengan suara rendah. Pelindung Bu, ada apa? Murid di sampingnya bertanya dengan bingung. Imperial Sword Imperial tidak bagus dalam pertarungan jarak dekat. Aku tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Yan Dong He akan sangat cepat. Jika dia mendekat, aku khawatir Tuan Su Yun akan berada dalam situasi berbahaya. Bu Ming berkata dengan cemas. Lalu mengapa Tuan Su Yun tidak mencabut pedangnya? Terus bertarung dengan pedang. Dia benar-benar menyimpannya. Bukankah itu berarti dia mengaku kalah? Orang-orang di sampingnya berseru. Bu Ming menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, tidak ada yang mengerti apa yang direncanakan Su Yun, tetapi tanpa ragu, pada saat itu, inisiatif dalam pertempuran ini telah kembali ke tangan Yan Dong He. Jagoan. Tiba-tiba. Suara menusuk telinga dari sesuatu yang merobek udara tiba-tiba terdengar. Pedang ramping dan menakutkan muncul dari udara tipis, menebas keras ke arah Su Yun. Hati-hati. Bu Ming hanya bisa berteriak. Situasi langsung menjadi kritis. Pemenang telah diputuskan. Wanita berpakaian hitam itu memeluk payudaranya dan terkekeh. Namun, pemandangan tak terduga muncul di depan mata semua orang. Su Yun, yang seperti patung dengan mata tertutup, mundur selangkah dengan santai. Itu hanya langkah kecil. Namun, dia dengan mudah menghindari pedang ramping yang menakutkan itu. Ujung pedang menyapu melewati bahu kirinya dan menebas ke udara tipis. Apa? Ekspresi wanita berpakaian hitam itu membeku saat matanya melebar. Bu Ming dan para ahli lain dari sekte pedang bintang terate juga heran, bola mata mereka tampak seolah-olah akan jatuh dari rongganya. Apakah ini kebetulan? Pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Tapi itu belum berakhir. Yan Dong He sekali lagi melepaskan pedangnya yang secepat kilat dengan kekuatan tak terbatas. Pedang yang mendarat di bahu Su Yun menebas ke samping, berniat memotongnya menjadi dua. Kekuatannya masih sangat kuat. Kemudian, Su Yun bergerak lagi. Dia membalik dengan mendengus, dan bila pedang melewati pinggangnya, hampir kehilangan celah sedikitpun. Ki mendalam yang meletus dari ujung pedang mengalir keluar, seperti setengah bulan menebas ke kejauhan. Melihat itu, para murid Black Hawk Chult di kejauhan segera mengeluarkan harta sihir pertahanan mereka, membentuk penghalang yang besar dan tebal. Pedang Ki menabrak penghalang, dan benar-benar menghancurkannya berkeping-keping, mengubah penghalang menjadi puing-puing, sementara bagian belakang penggarap roh hancur berkeping-keping, dan beberapa penggarap roh yang berada di depan mati dengan menyedihkan. Melihat itu, wanita berpakaian hitam itu kaget dan heran. Dia tidak terkejut dengan serangan Yan Dong He, tapi karena penghindaran Su Yun. Tidak hanya dia mengelak, ada juga pertahanan tubuh Su Yun yang mengerikan. Meskipun dia telah menghindari tubuh pedang yang fatal, Ki yang melekat pada tubuh pedang sulit untuk dihindari. Pada jarak sedekat itu, Su Yun sendiri pasti terpengaruh oleh serangan Ki yang dalam. Namun, setelah dia mengelak, dia berdiri di tempat aslinya. Wajah pucatnya di bawah tudung hitam pekat sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dari mana orang ini berasal? Hati wanita berpakaian hitam itu tenggelam. Aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki kecepatan yang mengerikan. Kamu benar-benar mengejutkanku, Yan Dong He sangat marah. Wajahnya menyeramkan dan menakutkan, dia menatap Su Yun dan menggertakkan giginya. Namun, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Dengan itu, Yan Dong He yang marah menari dengan pedangnya lagi. Jagoan. Ujung pedang bersiul seperti cita yang sedang berlari. Su Yun terus melompat mundur, menghindari serangan itu tanpa ada kecelakaan. Wajahnya suram, matanya terfokus pada pedang ramping, Yan Dong He tidak lagi di matanya, dia tidak lagi peduli dengan kata-katanya, dan hanya fokus untuk menghindar. Tebas, tusuk, tebas, tebas, tidak peduli bagaimana Yan Dong He menyerang Su Yun, dia akan selalu bisa menghindarinya. Semua orang hanya melihat Yan Dong He mengacungkan pedangnya dengan gila, pedang itu sangat cepat sehingga tidak bisa lagi terlihat, pedang ki seperti bulan sabit, terbang menuju anggota kultus Black Hawk di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya beberapa anggota kultus Black Hawk yang tidak sempat mengelak. Brengsek, 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 brengsek. Semakin banyak Yan Dong He menebas, semakin cepat dia menebas, semakin cepat dia menebas, seolah-olah dia sudah gila karena terus-menerus menghindari Su Yun. Kecepatan bayangan pedang tiba-tiba berlipat ganda, dan permukaan kulitnya mulai memancarkan gelombang cahaya merah. Benang darah yang mengerikan menebas keluar dari kulitnya, tampak sangat menakutkan. Apakah ini keterampilan yang mendalam atau harta sihir? Tidak ada yang tahu, tapi semua orang mengerti bahwa Yan Dong He pasti menggunakan sesuatu. Auranya tiba-tiba menjadi mengamuk, dan auranya menjadi sangat ganas. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su Yun, yang menghindar dengan cepat, tampaknya dipaksa tak berdaya oleh pedang gila itu, gerakan menghindarnya juga menjadi semakin berbahaya, tubuhnya sering hampir menyentuh pedang, dan wajahnya menjadi semakin pucat, berkeringat deras. Dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Yan Dong He melihat ketidakberdayaan Su Yun, dan matanya menunjukkan ekspresi gembira. Dia menebas tujuh kali berturut-turut, langsung memaksa Su Yun panik, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ekspresi Su Yun menjadi semakin bingung, dan langkah kakinya juga menjadi berantakan. Saat dia membuat gerakan yang sangat rumit untuk menghindari pedang ganas Yan Dong He, pedang itu benar-benar berbalik dan menebas ke arahnya lagi. Pada saat itu, Su Yun bahkan belum menegakkan tubuhnya. Mustahil bagi seseorang untuk mengelak begitu cepat saat ini. Pada akhirnya, kamu masih kalah dariku. Yan Dong He berteriak kegirangan, pedang di tangannya melepaskan aura mengejutkan yang tak terlukiskan. Aura ini sepertinya mampu menembus seluruh langit. Mati. Dengan rawungan kejam, pedang tipis itu menyerang. Tidak ada yang bisa melawan pedang ini. Ekspresi orang-orang di sekitarnya semuanya berubah. Ini buruk. Ekspresi booming berubah drastis. Mata pemimpin sekte tua itu menyipit dan langkah kakinya mengendur, seolah-olah dia berencana melakukan sesuatu. Tuan pedang utusan, jangan. Wanita berpakaian hitam itu sangat ketakutan sehingga wajah cantiknya memucat dan dia berteriak tanpa sadar. Yang dia inginkan adalah memenangkan pertempuran ini, bukan mengambil nyawa Suyun. Begitu dia membunuh Suyun, kultus Black Hawk mungkin akan berada dalam masalah tanpa akhir, dan dalam hal ini, kultus Black Hawk tidak akan menjadi pemenang terbesar. Pemenang telah ditentukan. 580. Mungkin bahkan pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai akan merasa sulit untuk memblokir serangan bertenaga penuh Yan Dong He. Pada saat ini, Yan Dong He telah menuangkan semua ki yang mendalam di tubuhnya ke dalam pedang di tangannya. Kekuatan dan kecepatannya telah melampaui pengetahuan dari penggarap roh biasa. Jika seseorang melihatnya dari perspektif kultifator Sky Spirit Master tahap pertama, seseorang pasti tidak akan bisa bereaksi terhadap serangan pedang ini, apalagi memblokirnya. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa tubuh Suyun akan meledak dari serangan pedang dan jiwanya akan tersebar, lingkaran cahaya abu-abu mengelilingi tubuh Suyun tanpa peringatan apapun. Dentang. Seolah-olah gunung Buddha telah terguncang, dan suaranya menyebar ke seluruh sekte pedang bintang teratai. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat ke tempat asal suara itu. Pedang Yan Dong He menabrak, menabrak layar cahaya abu-abu, menyebabkan layar cahaya runtuh, pedang membawa layar cahaya dan menusuk ke dada Suyun, menyebabkan dadanya retak terbuka, kulitnya terbelah, dan darah mengalir keluar. Namun, layar cahayanya masih tidak rusak, dan terus memblokir pedang itu. Ketika pedang itu menghancurkan dada Suyun bersama dengan layar cahaya, itu sudah mencapai batasnya, dan tidak bisa lagi maju lebih jauh. Ini tidak mungkin, ketika Yan Dong He melihat bahwa penghalang itu belum ditembus, jantungnya hampir berhenti berdetak. Tapi di detik berikutnya, pedang hitam pekat tiba-tiba menembus dadanya, dan pada saat itu, itu dengan keras memotong dadanya, sampai ke bahu kanannya. Seluruh tubuh Yan Dong He diiris secara diagonal, darah segar menyembur keluar dengan gila-gilaan, meridian Ki utama di tubuhnya benar-benar hancur, inti roh terbuka, Ki yang dalam terbang kemana-mana, dia gemetar beberapa kali, lalu jatuh ke tanah, berkedut. Gila! Hua! Perubahan mendadak menyebabkan semua orang menjadi kaget. Bagaimana ini bisa? Wanita berpakaian hitam itu menatap Suyun dan bergumam. Tangan kiri Suyun memegang bendera tipis, tangan kanannya memegang pedang hitam pekat yang aneh, matanya merah darah, dia menatap lurus ke arah Yan Dong He yang ada di depannya, darah masih mengalir dari sudut. Mulutnya, tetapi dia saat ini tidak peduli, wajahnya tidak lagi memiliki kepanikan dan ketidakberdayaan dari sebelumnya, dia saat ini dipenuhi dengan permusuhan, dan dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Yan Dong He benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya, kedua tangannya lumpuh, bahkan jika dia belum mati, sudah tidak mungkin baginya untuk berdiri dan bertarung dengan Suyun. Dia mencoba yang terbaik untuk bernafas, dan pedang di tangan kanannya perlahan terlepas dari ujung jarinya. Dengan wajah pucat, dia menatap Suyun yang sedang berjalan mendekat. Mungkinkah itu peralatan kekaisaran? Dia terengah-engah. Pedang Suyun sepertinya bahkan melukai saluran pernafasannya. Itu benar, Suyun mengangguk. Peralatan kekaisaran yang sangat kuat, mengapa kamu tidak menggunakannya dari awal? Yan Dong He bertanya dengan keras. Darah sudah mewarnai tanah di bawahnya menjadi merah. Jika aku menggunakannya sejak awal, aku akan membuatmu berhati-hati. Mengapa kamu menyerangku dengan Sembrono? Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk membalas? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Serangan Sembrono, serangan balik. Mata Yan Dong He tiba-tiba melebar, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap Suyun dengan kaget. Mungkinkah, semua yang kamu lakukan barusan adalah palsu? Ketakutan dan kepanikan yang kamu tunjukkan. Apakah itu semua palsu? Memikirkan ekspresi Suyun sebelumnya, dan kemudian melihat ekspresinya saat ini, perubahannya begitu besar, sangat aneh, bagaimana mungkin dia tidak curiga? Tentu saja. Suyun tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan acuh tak acuh, kecepatanmu memang sangat cepat, lebih cepat daripada spirit cultifator manapun yang pernah kulihat, jika aku tidak sepenuhnya fokus, aku khawatir akan sulit bagiku untuk mengikuti kecepatanmu. Kecepatan? Tetapi kecepatan Anda tidak cukup cepat untuk membuat saya terpesona, tidak masalah bagi saya untuk menghindar, tetapi hanya menghindar saja tidak cukup, saya masih perlu membuat Anda marah, menghabiskan kekuatan Anda yang dalam, membuat Anda menyerah untuk bertahan, dan serang saya dengan sekuat tenaga, baru setelah itu, saya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Anda, situasinya sangat lancar, setiap kali saya menghindar tanpa bahaya, saya berhasil membuat Anda marah, dan kali ini, Anda tidak bertahan sama sekali. Dan menggunakan semua kekuatanmu untuk menyerangku, ketika Ki yang menakutkan pada pedang menyebar, aku tahu bahwa selama aku menerima serangan ini, aku akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan hasilnya akan diputuskan, jadi yang terbaik adalah peralatan kekaisaran untuk menyerang saat ini. Mendengar itu, mata marah Yan Dong He langsung meredup. Jadi ternyata seluruh pertempuran itu ada dalam perhitungan Su Yun. Ini mungkin yang disebut serangan balik defensif. Dia tidak kalah dalam hal kultifasi, tetapi dalam hal kecerdasan. Dari kelihatannya, Yan Dong He sangat dirugikan. Mengapa kamu percaya bahwa kamu bisa membuatku marah? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Yan Dong He menanyakan pertanyaan terakhirnya. Karena kamu sudah tahu bahwa kultifasiku lebih rendah dari milikmu. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, sejak anda memasuki arena, penghinaan dan kesombongan di mata anda sudah memberitahu saya bahwa meskipun saya mengenakan harta sihir perisai, tampaknya itu tidak berpengaruh pada anda, dan justru karena saya tahu bahwa saya yakin dengan ide ini. Pertama, saya akan menunjukkan kepada musuh bahwa saya lemah, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mendengar itu, mata Yan Dong He terbuka lebar, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia sepertinya mengerti sesuatu, dan tertawa terbahak-bahak, ha ha, ha 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 ha, aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Yan Dong He, akan benar-benar seperti orang bodoh, dipermainkan oleh orang yang kultifasinya empat tingkat lebih rendah dariku. Sungguh menggelikan, betapa menggelikan, ha 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 ha. Tawa sunyi bergema ke segala arah. Yan Dong He sebenarnya sangat tidak berguna, untuk dikalahkan oleh seseorang yang baru saja memasuki Master Roh Langit, jika ini menyebar, kemana perginya wajah kultus Black Hawkku. Berengsek, sampah ini. Wanita berpakaian hitam itu sudah sangat marah. Wajah cantiknya berganti-ganti antara hijau dan ungu. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Adapun orang-orang dari sekte pedang bintang teratai, mereka memandang dua orang di tengah seolah-olah mereka membatu. Melihat Su Yun yang berdiri di depan Yan Dong He, setiap wajah orang-orang dari sekte pedang bintang teratai dipenuhi dengan ketidakpercayaan, mulut mereka terbuka seolah-olah mereka bisa menelan telur, saat mereka menatap kosong. Apakah ini benar? Bu Ming masih kesurupan saat dia menatap Su Yun dengan kaget. Adapun pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia mengerutkan bibirnya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Adegan hening selama sekitar tiga detik, dan kemudian, sorakan tsunami meletus dari sekte pedang bintang teratai. Kami menang. Teriakan yang menyayat hati mengguncang langit, dan air mata kegembiraan mengalir keluar dari mata beberapa orang. Hasil ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Banyak orang berpikir bahwa semakin tinggi kultivasi penggarap roh, semakin sedikit perasaan yang mereka miliki. Pada kenyataannya, bukan karena perasaan mereka telah berubah, tetapi karena mereka telah mengalami terlalu banyak hal, dan emosi mereka tidak lagi terungkap dengan mudah. Hari ini berbeda, hidup dan mati sekte dipertaruhkan, banyak orang berpikir bahwa sekte pedang bintang teratai tidak akan dapat melarikan diri hari ini, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pada saat kritis hidup dan mati ini, orang seperti Su Yun tiba-tiba akan muncul. Semua orang bersorak dan berpelukan dengan penuh semangat. Beberapa murid baru bahkan berlutut di tanah dan berteriak keras. Pelindung King, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Ratapan dan teriakan terjalin bersama. Menurut aturan gunung, setelah sebuah sekte ditantang, tidak dapat ditantang oleh sekte lain selama 10 tahun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh sekte besar dan semua sekte kecil. Meskipun sekte besar itu kuat, mereka sering khawatir akan ada terlalu banyak semut yang menggigit gajah sampai mati, jadi mereka membuat periode penyangga seperti itu. Jika ada yang melanggar aturan gunung, mereka akan dikepung dan diserang oleh semua sekte di bawah gunung linglong tanpa ampun. Su Yun melirik orang-orang dari sekte pedang bintang teratai, lalu menoleh dan menatap Yan Dong Hae yang berjuang di tanah, dan bertanya, Apa keputusanmu? Mati atau menyerah? Aku menyerah, aku menyerah. Tanpa menunggu Yan Dong Hae berbicara, wanita berpakaian hitam itu berteriak tak berdaya. Mendengar itu, Yan Dong Hae mengatupkan giginya dan berkata, Saya akan mematuhi kontrak dan menyerah. Saat suaranya memudar, segel arai melepaskan cahaya, dan pedang cahaya yang mewakili Yan Dong Hae yang dimasukkan ke dalam segel arai segera menghilang. Namun, segel arai tidak menghilang, tetapi pedang panjang emas yang sangat besar muncul, mewakili tekad. Setelah pedang emas muncul, segera terbang ke udara dan meledak. Seperti kembang api, ia terbang ke segala arah dan menyebar ke seluruh gunung linglong. Ini adalah komunikasi, memberitahu semua orang di gunung linglong tentang hasil pertempuran di sekte pedang bintang teratai. Melihat tanda-tanda di udara, orang-orang dari kultus Black Hawk semuanya marah dan tidak mau, tetapi karena semuanya sudah sampai seperti ini, mereka tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Bahkan utusan pedang terkuat telah kalah, jadi tidak ada yang bisa bertarung, setidaknya tidak ada yang bisa melawan pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai. Bawa sampah ini pergi. Wanita berbaju hitam itu berteriak pada orang-orang di sampingnya, lalu mendengus dan berjalan keluar dari gerbang gunung. Jika orang-orang dari kultus Black Hawk datang untuk menantang kami lagi, tolong panggil pemimpin sekte Anda. Bu Ming tertawa dan berteriak. Saat suara-suaranya memudar, seluruh aulah tertawa terbahak-bahak. Wanita berpakaian hitam itu menoleh dan memelototi kerumunan, menggertakkan giginya dan berkata, jangan berpuas diri terlalu dini. Dengan itu, dia mempercepat langkahnya. Orang-orang dari kultus Black Hawk pergi dengan cara yang tersebar, hanya menyisakan mayat yang rusak dan genteng yang berantakan. Tentu saja, ada juga sekelompok orang yang bersemangat. Setelah saling berpelukan beberapa saat, Bu Ming berkata kepada murid di sampingnya, cepat dan kirim seseorang untuk membersihkannya. Hitung juga korbannya. Dengan itu, dia berjalan di depan pemimpin sekte tua, menangkupkan tinjunya dan berkata, pemimpin sekte, setelah pertempuran ini, vitalitas sekte kita telah rusak parah, dan saya khawatir akan sulit bagi kita untuk pulih dalam waktu singkat. Waktu singkat. Kita harus menghemat energi kita dan memikirkan cara untuk memperluas sekte, jika tidak, sepuluh tahun kemudian, saya khawatir akan ada orang yang datang dan mencuri harta sekte kita. Jangan terburu-buru membicarakan hal ini sekarang. Pergi dan aturlah pelindung King dan yang lainnya. Juga, berikan perintah untuk mengumpulkan semua orang di sekte kita di Aula Bintang Teratai. Ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Dengan itu, pemimpin sekte tua berbalik dan masuk ke sekte tersebut. Bu Ming bingung, tapi dia tidak bertanya apapun. Dia menangkupkan tinjunya dan menjawab, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun, yang sedang berjalan, dan segera pergi. Oh benar, Su Yun, ikuti mereka ke Aula Bintang Teratai. Pada saat ini, pemimpin sekte lama yang belum pergi jauh berbalik dan berkata kepada Su Yun. Apa masalahnya? Su Yun terkejut. Pemimpin sekte lama tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Su Yun bingung, tapi saat ini, para murid dari sekte Pedang Bintang Teratai mengerumuni, mengangkatnya dan berjalan menuju sekte Pedang Bintang Teratai. Sorakan dan tawa terdengar tanpa henti, dan hanya satu nama yang bergema di seluruh sekte. Su Yun.